Toko jas merah kita kali ini lahir di Gorontalo tahun 1917. Kampungnya berjarak kurang lebih 500 km dari kampung Samratulangi di Tondano. Ia merantau dan berjodoh dengan tradisi dokumentasi di saat menjadi karyawan di Balai Pustaka. Ia menjadi pemulung dan menghidupkan hasil pulungannya dengan jalan menulis. Ia juga terlibat di dalam semua debat sastra paling penting di Indonesia dengan posisi sebagai advokat sastra. Namun ada yang paling terkenang darinya, apa itu? Dokumentasi sastra. Ketekunan yang tiada banding membuat namanya menjadi alamat dari dokumentasi sastra Indonesia. Saya Muhyiddin M. Dahlan, Jas Merah, inilah sosok H.B. Yasin. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya, pembangun jiwa bangsa. Betul, H.B. Yasin terlibat di dalam banyak polemik terkait kasus-kasus kontroversial di dunia sastra Indonesia. Mulai dari kasus heboh plagiarisme puisi terjemahan Khairil Anwar dan roman tenggelamnya kapal van der Wijk Hamka. Ada politik sastra manifest kebudayaan berhadapan dengan Lekra. Pengadilan cerita pendek langit makin mendung. Pengadilan puisi Bandung. Hingga kontroversi mempuisikan Al-Quran. Semua polemik dan keributan besar itu selalu ada nama H.B. Yasin. Bukan cuma hadir secara pasif atau setor muka, tapi Yasin aktif di dalamnya, bahkan berkali-kali menjadi pokok sentral. H.B. Yasin juga adalah seorang jurnalis sastra. Ia menjadi arsitek hadirnya rubrik-rubrik sastra di sejumlah koran dan membuat beberapa majalah sastra. Baik yang dipimpin oleh Yasin sendiri maupun yang ia rancang bangun bersama-sama koleganya. Ada majalah kisah, zenit, sastra, bahkan majalah horisol. Apa yang membuat Yasin tetap ada, Yasin hadir, Yasin terlibat aktif di dalam semua gelombang sastra Indonesia itu? Apakah karena ia jago ngomong? Apakah Yasin karena gaul habis? Apakah ia bla 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 bla? Secara personal, Yasin ini sesungguhnya pribadi yang tergolong low profile. Suaranya itu bervolume sangat-sangat rendah alias sosok yang tidak banyak ngomong. Manusia yang tidak hidup di alam bacot yang bervolume maksimum. Lalu apa yang bikin Yasin menjadi pengacara dan advokat tangguh sastra Indonesia? Karena ia memilih jalan dokumentasi. Dan itu dilakukan oleh H.B. Yasin sendiri dengan kedisiplinan di atas rata-rata. Jika Anda hari ini saat ini ke Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pastilah berjumpa dengan pusat dokumentasi sastra H.B. Yasin. Dokumentasi sastra Indonesia terbesar di dunia. Konten di dalam perpustakaan itu tidak dikerjakan dalam semalam. Juga tidak dikerjakan oleh banyak orang, oleh banyak tangan, oleh banyak kepala. Kerja itu dicicil oleh satu kepala, oleh dua tangan, oleh Yasin seorang diri. Sejak 32 hingga ajal dekat di pamungkas milenium ke-2 atau akhir abad 20. Yasin sangat disiplin dalam mengerjakan praktik mengkliping dan mengumpulkan dokumentasi sastra. Dan saya pada kesempatan ini ingin menceritakan sekelumit kisah soal kedisiplinan Yasin itu. Tepatnya bagaimana Yasin bekerja. Mula-mula H.B. Yasin itu kan ngumpulin catatan harian sendiri. Jadi catatan hariannya dikumpulkan, surat-surat pribadinya dia kumpulkan. Jadi dia mulai dari pribadinya dulu, dia dokumentasikan. Yasin selesai dulu dengan menyimpan dan menyusun dokumentasi dirinya sendiri sebelum ke orang lain. Aturan main dasarnya begitu dalam dokumentasi. Paling enggak menurut versi Yasin. Barulah setelah selesai dengan dirinya, Yasin kemudian lanjut menyimpan, mendokumentasikan kepunyaan orang lain. Mula-mula Yasin menggunting peristiwa sastra pada perang dunia ke-2 yang sedang berkecamuk di Pasifik. Di Lautan Teduh. Karangan-karangan sastra, Ujangga Baru, Ujangga Baru itu nama majalah ya. Karangan sastra di Panji Pustaka dan berlanjut dengan Asia Raya, Jawa Baru, dan Kebudayaan Timur. Semuanya digunting, semuanya dipilih-pilah oleh Habe Yasin. Yasin harus menyeleksi, harus menggunting, harus mengetik. Mana-mana yang penting karena ia sadar dengan ruang penyimpanan yang terbatas. Dan menurut pengakuan Yasin, seusai Indonesia merdeka, koran-koran yang hadir, yang terbit makin banyak. Buku-buku juga terbit makin banyak. Dan itu berarti pekerjaan Yasin makin menumpuk, makin banyak. Semua arus informasi sastra yang makin banyak itu diatasi dan dikerjakan sendiri oleh Yasin. Bagaimana ia mengerjakan itu semua? Kata Yasin, semua itu bisa dihandle hanya dan dengan hanya. Kesenangan dan kegembiraan. Kesenangan dan kegembiraan. Itu dua kata Yasin sendiri ya. Kesenangan dan kegembiraan. Yasin membagi waktu kerjanya dengan sangat-sangat ketat. Kira-kira rute waktu kerja Yasin itu begini. Ini semacam schedule, semacam laku hidup, semacam ibadah. Jadi waktu mengeliping dan menulis itu dilakukan oleh Yasin tengah malam. Schedulnya begitu ya. Sampai subuh di dapur rumah kontrakannya. Gang Siwalan Tiga di Jakarta Pusat. Di penggorengan tanah tinggi kalau gak salah. Nah di dapur rumah kontrakannya yang sempit itu, Yasin menggunting dan mengetik. Dan itu dilakukan sambil berdiri ya. Kayak kasir itu loh. Yang di toko-toko yang itu. Tahu mengapa berdiri. Mungkin supaya gak ngantuk. Dan juga supaya efektif. Atau bisa jadi memelihara tulang belakang. Karena agar tidak membungkuk ya. Karena apa ya? Karena ini bukan kerja setahun dua tahun. Ini kerja seumur hidup. Kerja menghabiskan umur. Dan Yasin betul-betul sadar dengan kondisi itu. Jadi siang dipakai Yasin untuk mengajar di universitas. Dan kalau gak ada jam mengajar. Mengajarnya honorer. Dia adalah dosen honorer gitu ya. Yasin memburu buku-buku di sejumlah pasar roakan. Terutama Kuitang. Pasar Senin. Dan usai maghrib Yasin kemudian tidur hingga kembali tengah malam. Jajanan kliping dan buku dilanjutkannya lagi pada tengah malam. Jadi menggunting itu lanjut lagi tengah malam. Dengan pembagian waktu yang ketat dan disiplin inilah. Yasin menghasilkan dokumentasi sastra yang jumlahnya sangat gigantis. Dengan kliping tengah malam sebagai bahan dasarnya. Mengetahui betapa kayanya nilai dokumentasi Yasin. Pernah kolektor-kolektor asing menawar koleksinya. Dan jelas secara tegas Yasin menolaknya. Kata Yasin. Betapa banyak dokumentasi sastra dan ilmiah kita yang berharga. Terus keluar-keluar negeri. Isi perpustakaan Profesor Huseinja di Ninggrat. Ini Yasin nyontohkan gitu ya. Tentang pengetahuan Islam misalnya. Jatuh ke salah satu perpustakaan universitas di Amerika. Tahu isi perpustakaan Muhammad Yamin hilang tanpa bekas. Nasib perpustakaan Agus Salim juga sama. Itu kata Yasin. Dan kalau saya sambung lagi ya kalimat Yasin itu bisa bikin dada Anda meledak. Dan tentu saja lalu lupa dan hidup seperti biasa lagi. Nah sadar dengan posisi dokumentasinya Yasin menolak seluruh tawaran asing untuk memboyong hasil dari semua jerih payahnya puluhan tahun itu membangun dokumentasi sastra. Yasin sangat sabar merawatnya sendiri. Mengembangkannya sendiri secara terus menerus dengan jalan apa? Mengklipping dan mencari. Dan ketekunan tidak berpamrih itu kemudian berbuah anugerah yang lain. Karena tenar sebagai pendokumentasi yang ulung, kemudian banyak penerbit yang mengirimkan buku-buku terbitannya. Baik penerbit di Indonesia maupun dari luar negeri. Bahkan beberapa tokoh mempercayakan koleksi buku mereka untuk disimpan oleh Yasin. Termasuk milik Pramudia Anantathur sendiri yang pada tahun 60-an menjadi lawan tandingnya dalam polemik politik sastra 60-an. Belasan koran juga mengirimkan cuma-cuma terbitan mereka terutama yang ada halaman budaya dan sastranya. Hingga tahun 2011, gak tahu sekarang ya. Jadi hingga tahun 2011, Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Yasin sudah mengoleksi ribuan judul buku fiksi. Ada sekitar 18 ribu non-fiksi, 500-an buku-buku referensi. Dan yang paling penting adalah ada 600 map biografi pengarang dan foto-foto mereka. Dari kedisiplinan kerja mengkliping yang diteladankan oleh Yasin itu, kita bisa lihat monumennya di Pusat Dokumentasi Sastra atau PDS H.B. Yasin di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. PDS H.B. Yasin ini disebut-sebut, sekali lagi saya tekankan, sebagai satu-satunya pusat dokumentasi sastra modern Indonesia terlengkap di dunia. Dan itu semua hasil dari kedisiplinan Yasin yang tak ubahnya seperti seorang serdadu khusus. Dan semangat yang melandasinya adalah asketisme. Teman-teman, asketisme itu enggak bicara soal uang. Walaupun uang sangat penting. Asketisme itu adalah suatu sikap mandiri. Suatu kerja konsisten. Dan keberanian menerobos waktu secara sendiri. Untuk mencari remah-remah informasi dan pengetahuan yang berserahkan. Yasin mengkliping dan melakukan kerja dokumentasi sastra sepanjang hayatnya. Karena, kata Yasin, Dengan mendokumentasilah kita menjadi kenal masalah-masalah. Kita menjadi kenal masalah-masalah kesusasteraan dan pengarang-pengarang latar belakang dan sejarah mereka. Dokumentasi alat untuk memperpanjang ingatan. Memperdalam dan memperluasnya. Dengan membina dokumentasi, Kata Yasin ya. Kita bisa menulis analisis. Menulis pandangan-pandangan kita. Menulis sejarah kesusasteraan kita sendiri. Yasin ingin bilang begini. Kerja dokumentasi itu mengasihkan Kalau kita tahu nilainya. Dan cara utama Yasin Menghidupkan dokumentasinya adalah dengan menjadi penulis. Ya begitu seterusnya. Bergembira dalam mendokumentasikan. Bersemangat dalam menghidupkan dokumentasi. Caranya, ya itu tadi. Caranya adalah menulis, menulis, dan menulis. Tidak banyak dokumentator yang tegak dan besar namanya Seperti H.B. Yasin. H.B. Yasin adalah maestro Karena ia juga penulis yang menghidupkan dokumentasi yang disusunnya. Tanpa menulis, dokumentator hanya sekedar kerja pertukangan yang luar biasa melelahkannya. Dan Yasin tidak mau seperti itu. Yasin tidak mau menjalani kerja terkutuk seperti itu. Gorontalo tidak hanya menyumbang Fajar Set Boy. Jauh lebih tua dan gigantis Gorontalo Pernah menyumbang maestro dalam kerja dokumentasi sastra Indonesia. Dan maestro itu bernama H.B. Yasin. Saya Muhyiddin M. Dahlan Jasmerah Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.